Ya, saudara, mengingat potensi tanaman jagung juga cukup tinggi. Pada tahun 2019, Pemkap Kerinci melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura akan mengembangkan lahan untuk tanaman jagung seluas 380 hektare. Saat ini, sentral tanaman jagung di Kabupaten Kerinci berada di Kecamatan Batang Merangin. Melalui program UPSU Spajale dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kerinci banyak warga memilih untuk menanam jagung, terutama jenis jagung kering untuk pakan ternak. Salah seorang petani jagung di Desa Pematang Lingkung, Ripte mengatakan selain mengembangkan tanaman jagung secara pribadi, beberapa warga juga membuat lahan khusus untuk kelompok tani seluas 4 hektare. Saat ini tidak ada kendala dalam pengembangan jagung di Kecamatan Batang Merangin. Untuk pembibitan, sudah dibantu oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci. Sedangkan untuk pemasaran saat ini, para petani bekerja sama dengan BUMDES. Kalau dulu belum ada BUMDES memang kuat daerah, kalau sekarang memang masuk BUMDES. Semuanya tetap belum? Ditambung BUMDES ya. Harapannya ya, bisa lebih maju lagi, kemudian harga itu semakin meningkat. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci, Radium Halis mengatakan, pihaknya akan terus mendorong perkembangan tanaman jagung di Kecamatan Batang Merangin. Salah satunya dengan membantu pembibitan seluas 380 hektare. Sebenarnya di Kecamatan Batang Merangin ini, potensinya lebih daripada 500 hektare pusut pemban jagung. Tapi, sepertinya kalau di Desa Pembanan Lentu ini, sudah cukup berpengalaman ya, dan kemudian potensinya sekitar 300-an. Dan kita kembangkan ke depannya untuk tahun 2019, sebesar 380 hektare seolah. Selain membantu pembibitan, pihaknya juga mengupayakan bantuan alat-alat pertanian, seperti alat tanam otomatis dan mesin perontok jagung. Radium Halis berharap masyarakat Batang Merangin dapat mengembangkan tanaman jagung dengan baik, untuk meningkatkan perekonomian dan menjadikan Kabupaten Kerinci sebagai sentral tanaman jagung di Provinsi Jambi. Edward Rosman, TVRI Jambi, melaporkan.